Hari ini adalah peringatan hari Pentecostal, hari turunnya Rokudus. Sejak turun pertama kali 2000 tahun yang lalu di atas loteng Yerusalem, dia tidak pernah turun lagi. Karena apa? Karena dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Kegerakan itu bergelombang. Puncaknya seperti ini, set, turun lagi, naik lagi. Nah, abunah berdoa agar kegerakan itu bisa terjadi di generasi kita. Haleluya. Saudara, saya ingin membahas sebuah kata kunci di dalam kisah para rasul. Kata kunci itu diterjemahkan dengan kata the flames atau api. Nyala api yang banyak berkobar-kobar. Tapi kita akan melihat di dalam kisah rasul pasal 2 terlebih dahulu. Kisah rasul pasal 2, mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini adalah perikob favorit yang selalu dibaca orang ketika berbicara tentang kegerakan roh Allah. Ketika baca sama-sama. 2, 3. Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dalam bahasa Ibrani, saudara. Dan hingga pada mereka masing-masing. The flames set upon each of them. The flames set upon each of them. Artinya mengambil posisi di atas setiap mereka. Siapa mereka? Maka orang yang ada di dalam dan berada di loka Yerusalem pada masa itu. Yang ada di situ. Kalau dikatakan set upon each of them. Berarti ada juga di atas setiap kita. Yang hadir di sini hari ini. Amin, saudara. The flames, api. Ayat 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang dikatakan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, katakan bersama-sama dengan Amunah. Flames. Api, saudara. Pernah memegang badan orang mati. Atau binatang yang mati atau orang mati. Bagaimana rasanya? Apa yang anda bisa rasakan? Dingin, saudara. Api bicara tentang kehidupan. Saudara, sesuatu yang dingin itu tidak akan membawa kehidupan. Coba anda berada di kutub utara. Anda melepaskan baju. Tinggal pakai bagian dalam saja. Lalu anda jalan-jalan dan berkata, Hey, aku hebat. Aku kuat. Daya tahan tubuhku bagus. Saudara, lama-lama darahmu membeku. Kehidupan itu selalu identik dengan panas. Dan ini berbicara mengenai bagaimana roh Allah saat hadir di atas setiap manusia. Saat menjadi bagian set up on you. Mengambil bagian di atas kepalamu. Artinya, memenuhi hidupmu, maka engkau menjadi orang-orang yang hidup. Banyak orang Kristen zombie hari ini. Kelihatan hidup tapi sesungguhnya mati. Ini bicara bukan hanya kehidupan secara fisik, loh, saudara. Kehadiran roh Allah di dalam diri kita bicara juga tentang kehidupan secara rohani. Banyak orang, banyak orang yang hidup secara fisik tapi mati rohaninya. Dingin, dingin seperti mayat. Dipegang tidak ada pembakaran di metabolisme di dalam tubuhnya. Udah mati, saudara. Seperti itu loh gambaran bagaimana api dari roh kudus memberi dampak di dalam hidupmu. maka kerinduan kita pagi ini Tuhan, kalau rohmu pernah mengambil posisi di atas kepala setiap muridmu 2000 tahun yang silam di atas loteng Yerusalem aku juga rindu memiliki hal yang sama. Orang yang hidup secara fisik belum tentu hidup secara rohnya tapi orang yang berapi-api di dalam rohnya pasti fisiknya akan mengikutinya. Mengapa orang malas ke gereja? Kenapa banyak orang menghakimi ini gereja bagus, ini gereja jelek ini gak bagus lagi. Kenapa banyak orang menghakimi pendeta ini pendeta A, B, dan C? Karena hatinya udah mati udah dingin dia tidak bisa melihat sesuatu yang ilahi orang kalau mati tidak akan memiliki kemampuan di dalam dirinya untuk menangkap untuk menangkap apa itu namanya? divine power sesuatu yang ilahi dia tidak bisa lihat karena matanya tertutup entah bisa terjadi karena kekecewaan pada Tuhan kekecewaan pada hamba Tuhan kekecewaan pada orang Kristen maka yang terjadi dia memang bisa hidup beraktifitas tapi rohnya mati sesuatu yang mati itu tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan karena apa? Tuhan itu membawa kehidupan tidak membawa kematian jadi kalau anda sedang merasa dirimu sedang dingin hari-hari ini dingin saudara ingat berkali-kali Alkitab menegur kita kalau mau kalau mau membawa posisi hidupmu jangan pernah dalam situasi yang suam-suam kuku tahu suam-suam kuku gak bisa dipastikan ini panas gak tahu ini dingin gak tahu banyak orang-orang mundur saudara terutama generasi anak-anak muda hari-hari ini abunah melihat mereka-mereka berkata abunah aku mah gak mau ke gereja alah apa itu semua gereja sama saja hatinya karena penuh dengan kekecewaan tanpa sadar rohnya mati baru-baru ini saya mendengar anak muda berkata abunah aku tidak mau ke rumah Tuhan karena yang penting aku agnostik tahu agnostik saudara ini lagi nyebar di kalangan anak muda hari-hari ini percaya adanya Tuhan tapi gak percaya adanya agama baginya agama adalah sesuatu yang menghambat kegerakan jiwanya baginya agama itu berasal dari dunia dan tidak membawa pembaharuan hidup karena agama mengecewakan saya berkata caramu beriman kepada Tuhan ditentukan dari dan dilihat dari bagaimana engkau membangun persekutuan di dalam rumah Tuhan haleluya jadi kalau anda lari dari rumah Tuhan mungkin karena anda merasa pintar mungkin karena anda pernah kecewa jangan harap kehidupan yang mengikuti langkamu tidak tapi kematian lama-lama kalau rohmu dingin badanmu jadi dingin saya beritahu kepada saudara kalau rohmu dingin badanmu jadi dingin anda tahu maksudnya siapa yang punya badan yang dingin hanya orang mati jadi mari berjuang untuk membawa rohmu menyala haleluya mari berjuang untuk membuat rohmu menyala karena itulah saudara coba kalau jantung kita berhenti metabolisme di dalam tubuh kita berhenti maka rasa panas akan meninggalkan tubuh kita kenapa kalau kita lagi jogging kalau abunah jogging itu dari rumah saudara abunah ukur dari rumah abunah lewat sini masuk ke sana pergi ke daerah wilayah Karangturi balik lagi lalu muter adenia sampai ke rumah itu kurang lebih 3,5 km 3,5 km saya ukur saudara jadi begitu jalan 100 meter pertama itu badan sudah keringatan kenapa badan keringatan karena dia badan itu sehat ada metabolisme tubuh di dalam dirinya itu karena ada kalori ada panas makanya ada beruntung sebenarnya kalau dalam badanmu ada banyak lemak tersedia bahan bakar yang cukup untuk untuk membuat panas bersyukur kalau anda gemuk saudara masalahnya udah gemuk ya do nothing itu yang kacau dunia persilatan tidak melakukan aktivitas bagaimana terjadi pembakaran maka yang terjadi akhirnya sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri ke depan ke belakang atau ke depan yang mudah masih langsung ya dari samping jangan jangan saudara kita pembakaran karbohidrat dan sebagainya itu bagian dari pembakaran sebetulnya tapi jangan biarkan karbohidratmu menumpuk roh kudus itu membuat kita terbakar terbakar dan orang kalau terbakar itu akan terus merasa on akan terus merasa menyala-nyala ketika dia tahu bahwa dia sedang terkoneksi dengan Tuhan maka dia tahu api yang kecil di dalam dirinya akan ikut menjadi besar haleluya saat anda mulai meninggalkan Tuhan api itu akan makin kecil makin kecil makin kecil tapi karena anda tidak mau melakukan sesuatu untuk memperbesar api itu lama-lama api itu mati di titik itu badanmu jadi dingin dan kalau badanmu jadi dingin penyakit akan datang kemana-mana dari mana-mana itu terkoneksi tubuh fisik itu terkoneksi dengan tubuh rohan maka kalau hatimu bersuka cita makanya firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat itu membangun manusia rohanimu kalau manusia rohanimu kuat strong maka manusia fisikmu akan kuat strong itu loh saudara apa yang membuat api itu terus menyala di dalam dirimu api saudara api itu tidak pernah bisa hidup tanpa memiliki media maka jadikan dirimu tubuhmu aktivitasmu perkataanmu sebagai media supaya flames itu terus menyala di dalam dirimu menyala api lilin itu saudara ya menyala tapi lama-kelamaan nanti dia akan mati seiring dengan medianya yang makin habis makanya kan sekarang ada lilin elektronik itu pun bisa mati gara-gara apa baterainya habis segala sesuatu yang menyangkut api kalau tidak didukung oleh media yang berlanjut terus-menerus maka itu akan memiliki titik akhir oleh sebab itu kalau anda pernah diurapi kemarin tidak sama dengan diurapi hari ini kuasa roh kudus kemarin tidak sama dengan kuasa roh kudus hari ini karena apa api roh Allah di dalam diri kita hanya akan bertahan ketika kita membiarkan diri kita menjadi media 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 saudara pernah pegang-pegang kayu yang basah kayu basah mau dinyalakan dengan api seperti apapun enggak bisa apa yang membuat kita bisa terbakar oke Tuhan aku mau jadi media-Mu apa yang membuat media ini bisa segera disambar oleh api Tuhan ketika api yang ketika anda sebagai media memposisikan diri sebagai media yang kering tahu media yang kering saudara media yang kering ada dua kayu kayu basah dan kayu kering mana yang bisa disambar api kayu kering kalau hidupmu seperti kayu kering itu saudara itu seperti daya tarik bagi divine power divine power banyak anak muda hari-hari ini bukan lagi tampil sebagai kayu kering tapi kayu basah pengandalan yang kuat akan dirinya logikanya kuat biasanya yang begitu pernah ada anak muda datang datang ke tempat kita dia udah punya banyak duit punya banyak kerjaan punya banyak karir dia berkata Abuna minta waktu boleh ketemu oke saya ajak dia ketemu Abuna tapi isinya bukan bertanya mendebat saya dia berkata aku agnostik kalau kamu agnostik ngapain kau ke gereja buat apa kamu tahu kamu tahu bagaimana cara tukang sate membakar satenya karena dia campur arang banyak di dalam aglonya lah kamu kalau keluar dari gereja maka kamu seperti arang yang dikeluarkan kelihatan panas tapi lama-lama jadi dingin dia berkata saya dia berkata aku percaya Tuhan aku percaya adanya Tuhan tapi aku tidak percaya agama tolong jelaskan kepada saya dia berdebat saya layani saudara saya berkata aduh kamu ini baru anak kemarin sore debat sama dokter saya jelasin dia tidak mau terima saya bilang mari kita buka alkitab oke dia bilang alkitab saja sumbernya jangan buku-buku tidak tidak masuk minggu depannya datang lagi saya bilang loh kok datang kalau ketemu Abuna memang modelnya gitu saudara kok datang katanya gak percaya agnostik percaya ada Tuhan aja kamu mati siapa yang ngubur saya bilang ya orang lah kamu gak percaya orang kok orang-orang Kristen kok dia mulai diam tiba-tiba satu titik terjadi bisnisnya kacau dunia persilatan yang tau kacau baru minta-minta tolong doakan saya oh kamu gak percaya pendeta diberesin dulu pikiran kamu jadi kayu yang mangsa Tuhan roh Allah itu ada sejak diturunkan 2000 tahun yang lalu di atas loteng Yerusalem roh Tuhan itu ada nah dia menyambar siapa yang kering amin dia menyambar siapa yang kering dia melewati yang basah itu seperti begini nyambar nyambar saudara kalau lagi kumak dia dia nyambar siapapun yang ada di sampingnya dia lari dia tinggal maaf saudara saya lagi pernah pakai celana pendek tiba-tiba dia loncat itu nyambar gak peduli dia dia gigit dia gigit kaki-kaki dia gigit dia lari gigit lari gigit lari saya itu membayangkan roh Tuhan itu kalau dia turun dan melewat di tengah-tengah kita itu seperti ada api yang besar dia lihat ada yang kering wow powerful powerful saya ingatkan kita lagi sebelum pandemi datang apa yang terjadi di gereja kita orang masuk sudah sembuh orang naik tangga sudah sembuh api apa namanya di CCTV setiap malam kita menyaksikan ada seperti awan jalan-jalan dari mimbar sampai di atas sampai di atas bulu merinding badan merinding semua saya langsung cepat-cepat turun nyala jalan seperti awan jalan kelihatan saudara masih ingat peristiwa ketika roti hosti lompat masih ingat gak siapa yang pernah melihat itu lompat saat perjamuan kudus lompat dari tempatnya masih ingat bagaimana gereja kita berkali-kali ibadahnya berhenti singer WL pemain musik melorot semua itu semua kenapa hadirat Tuhan saudara abunak masih ingat bagaimana waktu dulu dimain keyboard di lawa Tuhan jatuh-jatuh bukannya saya nolong dia saya pegang keyboardnya dia jatuh-jatuh aja keyboardnya jatuh tiba pecah gimana cari gantinya susah ya tau biar aja ya tau bagaimana Theo pemain drum yang kita pegangin apa drumnya itu masa-masa nostalgia yang luar biasa di puncak itu pandemi terjadi wah tapi saya percaya itu adalah manifestasi yang sejati adalah yang ada di dalam dirimu bisa beri kemuliaan buat Tuhan yang ada di dalam dirimu jadilah kayu yang kering kayu yang kering itu seperti bahan bakar yang kita sediakan pada Tuhan Tuhan ini loh bahan bakarnya ready udah ready nih Tuhan siap digunakan wah hati Tuhan itu melihat yang seperti itu dia akan meluap-luap wah Tuhan kami siap Tuhan kami siap Tuhan itu yang Tuhan mau lihat bagi Amuna pandemi ini pandemi ini adalah proses dimana kita dilihat oleh Tuhan diuji oleh Tuhan dibentuk ulang oleh Tuhan supaya ketika era ini selesai sesuatu yang luar biasa gelombang itu menjadi bagian kita haleluya haleluya ketika roh Allah datang dia tidak hanya menggeser kedinginan dingin-dingin itu harus digeser ubah jadi panas tapi dia juga menggeser kegelapan menggeser kegelapan coba PLN mati saudara apa yang terjadi kita gak bisa tidur AC mati begitu bergantungnya kita pada AC kita gak bisa pergi kemana-mana karena tidak tahu jalan yang harus kita lalui dan kita mulai tria-tria mana center 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 mana center mana roh Allah roh the spirit of Elohim saat ada di dalam dirimu maka setiap bagian dari kegelapan itu akan mulai menyingkir menyingkir dan penyingkiran kegelapan itu seketika coba ya lampu gelap mati keadaan ruangan mati saat anda nyalakan saklar terang tiba-tiba langsung berganti seketika dalam hitungan dalam hitungan sepersekian detik tes terang tes gelap makanya saudara jangan kaget kalau melihat ada orang Kristen hari ini terang besok dia bisa jadi gelap atau jam ini gelap maka jam berikutnya dia jadi terang demikian sebaliknya bisa gak saudaraku bisa begitu diberkati dia jadi terang wajahnya bercahaya seperti kita ini hari ini semua menurut abunah saya lihat semua wajahnya terang saya tidak perlu melihat mulutmu karena tertutup oleh masker tapi wajahmu memancarkan kemuliaan Tuhan peralihan itu tidak terjadi dalam proses terjadi seketika terang dan gelap kita bisa membedakan orang dengan terang dan gelap yang ada padanya saudara coba lihat wajah kiri kanan ada terang amin ada terang terang itu yang membuatmu bercahaya oh ketika roh Allah datang maka segala seperti seperti saringan itu saudara saringan yang gelap-gelap dibuang 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 dengan gelap karena tidak berlangsung terang-terangan yang gelap-gelap itu disembunyikan apalagi yang sering kita gunakan istilah gelap-gelap itu saudara bisnis gelap ada yang seperti itu loh saudara jangan sampai abunatau ya ada anak abunat di gereja ini anak rohani abunat yang melakukan bisnis gelap oh ini kan bisnis abunat kita harus bedakan di gereja kita harus jadi terang kalau di bisnis kita harus ya gimana ya gak mau menentukan posisi kita harus suam-suam kuku kalau bisa cuan ya cuan lah kalau bisa cuan saya berkali-kali seperti itu saudara saya pernah diundang ke sebuah institusi negeri lalu mereka setelah saya selesai mereka memberikan kepada saya kuitansi kosong lalu mereka memberikan kepada saya kertas HVS A4 dan di bawahnya diminta tanda tangan Pak tadi printer mati Pak jadi Bapak tanda tangan karena kan Bapak harus kembali ke Jawa jadi Bapak tanda tangan nanti kita tinggal print lalu di depan pimpinannya saya buka saya buka amplop itu tertulis 4,5 juta sudah dipotong pajak saya ambil kuitansi kosong saya tulis telah terima dari institusi ini 4,5 juta untuk honorarium sebagai pembicara sudah dipotong pajak saya tanda tangan saya kasih nih sejak itu saya tidak diundang lagi ingat tau saya tidak diundang saya sudah tahu saudara karena apa karena dulu saya pernah melakukan yang begituan pada waktu saya belum jadi hamba Tuhan saya mark up tau ya di mark up ya nanti jualnya 10 juta ngakunya 5 juta lumayan ada berkat Tuhan berapa? 5 juta puji Tuhan untuk cuci-cuci dosa berkatnya 5 juta berapa perpuluhannya? 500 ribu Tuhan Yesus engkau sudah berkati aku dengan keuntungan ini 1 per 10 aku serahkan kepada Tuhan datang kepada Abuna Abuna tolong doakan Abuna aku diberkati Tuhan saya sih mendoakan itu saudara itu berkat buat rumah Tuhan tapi itu tidak akan jadi berkat buatmu I tell you saya beritahu kepada saudara itu yang namanya gelap baru-baru ini ada seorang teman telepon saya Abuna tolong bantu dalam doa kenapa HPH apa itu hak pengelolaan hutan ya kita sudah habis dan kita mau perpanjang kita mau perpanjang tolong Abuna dukung doa kalau perlu Abuna pergi ke sana kita bayarin tiket pulang pergi datang pagi pulang sore jadi Abuna tidak perlu nginap di hotel tapi kalau Abuna mau nginap juga kita akan fasilitas saya berkata wah ini pandemi saya takut naik pesawat saya di Semarang aja saya akan doakan saya akan doakan dan saya bicara kepadanya saya berkata berapa nilai kontraknya? segini berapa keuntunganmu? segini bagaimana rancangannya? segini sudah buat laporannya? segini ada yang gelap-gelap enggak? dia berkata tidak ada Abuna tidak ada yang gelap-gelap dalam proses ini kita semua ikut proses tender mengajukan dengan permohonan dan sebagainya Abuna akan tahu saya saya berkata saya dengar omonganmu ya saya dengar omonganmu benar janji di hadapan Tuhan saya ini hamba Tuhan ada yang gelap-gelap enggak? tidak ada oke kita akan berdoa saya berkata begitu kita berdoa goal saudara bahkan lebih luas dua kali lipat dari yang dikelola pertama powerful kan? powerful kan? selanjutnya saya enggak usah ceritakan powerful kan? itu loh tapi ada orang yang saya doakan terus bukan berarti doa Abuna Manjur tidak ketika iman kita bersatu dan kita melakukan hal yang benar dan itu kendak Tuhan sesuatu terjadi tidak terjadi apa terus tidak terjadi apa-apa saya berkata apa yang salah apa yang salah apa yang salah dengan peristiwa ini oleh sebab itu Abuna tiba pada satu kesimpulan bahwa izinkan saya ngomong ini terus terang kepada saudara bahwa ketika yang gelap-gelap masih ada di dalam dirimu jangan harapkan sesuatu breakthrough dan terobosan akan terjadi itu hanya akan menjadi milik orang-orang yang setia dan mau membawa mau mengambil satu komitmen yang baru kepada Tuhan saudara yang ada di rumah perhatikan baik-baik jangan pernah kompromi dengan yang namanya gelap-gelap itu jangan pernah kompromi ya di atas ya tidak di atas tidak selebihnya berasal dari siapa siapa si jahat makanya kita suka diprovokasi oleh si jahat saudara ketika tidak ada lagi terang di dalam dirimu ya kita menjadi pembawa gelap anda tahu yang disebut dengan pembawa gelap dimana dia hadir kegelapan terjadi kegelapan muncul dimana-mana dimana dia hadir dia ubah ada gunakan orang fisika saudara ada sebuah materi yang disebut dengan dark matter ya benda hitam jadi kalau ada terang dia sedot dia sedot terang itu masuk ke dalam lubang hitam dan benda hitam itu saudara dan tidak ada lagi tidak ada lagi terang memang berbahaya sekali yang namanya gelap ini bahaya gak memang sangat berbahaya itulah sebabnya pada hari pertama penciptaan kejadian pasal 1 ayat 1 kejadian pasal 1 ayat 1 pada hari pertama penciptaan apa yang ditulis oleh firman Tuhan pada mulanya Allah menciptakan dari langit dan bumi bumi belum berbentuk ayat 2 bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air apa penciptaan pertama berfirmanlah Elohim jadilah terang jadilah terang dari mana terangnya bro dari mana terangnya benda langit belum diciptakan betul tak matahari udah diciptakan gak hari pertama belum bulan bintang belum tapi Elohim mengambil keputusan untuk memisahkan terang dan gelap jadilah terang dengarkan ini poin yang sangat penting hari ini sebab orang yang dekat dengan Tuhan akan menjadi terang karena Tuhan Elohim adalah sumber terang dari mana terang itu dari terang Elohim terang Tuhan ketika Tuhan hadir dalam bisnismu yang ada terang hadir dalam hidupmu yang ada terang hadir dalam tubuhmu yang ada terang hadir dalam pekerjaanmu dalam pikiranmu yang ada terang karena dia menyingkirkan kegelapan terang di dalam bahasa Ibrani artinya or O-H-R or or dan itu selalu dikoneksikan dengan yang ilahi Tuhan tidak pernah hadir dengan membawa kegelapan Tuhan hadir dengan membawa terang dan orang yang terang adalah orang yang memiliki Elohim di dalam dirinya hari ini kita berdoa agar the power of Holy Spirit the power of Holy Spirit itu bisa membuat kita menyala flames diset di atas kehidupan kita dan ketika dia menyala dia membawa rasa panas kita butuh rasa panas air itu kan mendidih pada berapa sih 100 derajat selesius baru dikatakan mendidih nah mungkin hari-hari ini average rata-rata dari level suhumu hanya 70% 80% naikkan levelnya sampai di titik didih itu yang Tuhan mau lihat itu yang Tuhan mau lihat itu yang Tuhan mau lihat penting sekali loh yang namanya covering rohani itu karena itu akan menolong kita untuk membawa kita mengalami apa ya diajas 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 terus di dalam covering itu diajas jadi seperti Daniel ngatur volume itu terus penting bawa hidup rohanimu di dalam titik didih disitu yang disebutkan kegerakan disitu yang disebutkan manifestasi Tuhan 90 derajat naik 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 91 99 tinggal 1 derajat itu gunanya persekutuan membuat dirimu menyala haleluya dan ketika menyala engkau membawa terang dimana ada terang pasti kegelapan akan menyingkir menyingkir saudara abuna bersaksi ya bersaksi yang ayub hadir di tengah-tengah kita hari ini satu kali yang telepon saya abuna saya harus masuk rumah sakit karena terserang covid kami sungguh-sungguh berdoa dan setiap saat kita masuk telepon yang tas 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 gimana kondisinya yang dan sebagainya sekarang beberapa bulan setelah setelah sembuh masih saya larang ke gereja gak boleh datang ke gereja dulu biar sehat benar karena bergaul dengan banyak orang tapi aneh yang ini aneh sekali kenapa proses sembuhnya cepat biasanya kalau orang kena covid proses sembuhnya agak lama proses sembuhnya cepat jadi ada semacam recovery yang cepat di dalam tubuhnya di dalam dirinya apa yang apa yang terjadi imun tubuhnya kuat padahal yang sekarang umurnya berapa 78 tahun orang kalau 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 makin berusia itu imun tubuhnya juga akan makin turun yang terjadi adalah yang ayo makin naik itu abunah ikuti loh saudara lu kok mari puji Tuhan maksudnya kaget maksudnya kaget bukan minta hal yang negatif cepat ku cepat puji Tuhan cepat saya bertanya-tanya gak minum vitamin gak minum minum apa-apa enggak pokoknya masuk rumah sakit setiap saat telepon itu yang selalu minta abunah nyanyi nyanyi kami ya wes nyanyi sampai terakhir tiba-tiba saya gak bisa hubungi yang panik kita semua ternyata baterainya habis gak tau bagaimana caranya yang ini kan gaptek kita udah aduh piye ki hubungi anaknya piye piye sehat kok ini baterainya habis gak bisa hubungi abunah oh ya wes sudah sehat cepat pulang ke rumah wow itu 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 bagi saya itu sesuatu yang sangat luar biasa lagi abunah enggak minum vitamin apa enggak yang saya kirimin vitamin malah anak sama cucunya minum ini ya ini ini yang tau anda tau rahasianya saya masuk kamar yang ayub masuk pertama di kamarnya pribadi tidak ada banyak barang jangan jadikan kamar pribadimu seperti gudang dan anda menjadi bagian dari gudang yang kedua di ujung meja ada radio kuno radio jadi ayam masih mendengarkan siaran RRI atau apalah tapi yang menarik perhatian saya di ujung mejanya kamar yang ayub ada alkitab ada alkitab saya iseng ayam boleh saya lihat alkitabnya boleh ada catatan alkitabnya sudah enggak karu-karuan yang bilang begini aku ya setiap hari ya baca alkitab saya tidak mengatakan bahwa alkitab adalah obat covid tidak tidak tapi ketika engkau membaca firman Tuhan firman Tuhan memberi makanan bagi rohmu bagi rohmu dan ketika rohmu kuat fisikmu akan mengikutinya itu loh saudara vitaminmu boleh diminum tidak boleh tapi berikan juga vitamin bagi jiwamu haleluya haleluya itu loh saudara kebergantungan kepada Tuhan akan membuatmu tetap menyala akan membuatmu tetap panas makanya kemarin abu ini tanya yang sudah boleh datang gak nanti masaknya yang sudah sehat gitu ya udahlah boleh datang itu sudah itu awal-awal covid itu yang kena awal-awal sudah sehat ya ya puji Tuhan kebergantungan kepada Tuhan karena kita membawa diri kita sebagai media untuk siap terus disambar oleh Tuhan ya tau kita aduh ayang ini masih sehat-sehat masih kuat saudara ngangkat karung beras saudara ya saya yang masih berat muda dari ayang udah duduk sedikit aduh berdiri aduh aduh itu apa yang membuat berbeda hati yang gembira adalah obat kenapa hatimu gembira karena di dalam dirimu ada ruah of Elohim roh Tuhan mari kita bangkit berdiri